Nah waktu Pak Syofian mulai aktif di Indonesia, satu hari juga beliau manggil saya, saya bilang, apa pak? Cerita api pak, oh iya pak, saya carikan orang pak ya? Enggak anda sendiri, bukan hanya kaget, jantungnya hampir berhenti Apa kabar Pak Yenang? Baik Sehat Pak ya? Sehat Ini kacamata hitam ini gaya atau lagi sakit mata atau gimana Pak? Ya ini matanya yang sebelah kanan agak iritasi, jadi yaudah saya pakai kacamata hitam Tapi lebih keren Pak Terima kasih Ya memang kalau aslinya sih mungkin jauh dari keren, jadi ya ada nuansanya kacamata yang membantu Nuansanya kacamata yang membantu Wah ini cecemwe kofi nih Pak Tapi gak ada tulisannya Ya Apa-apa Pak Saya ini pokoknya, kalau kesini presentnya long black selesai Long black The simplest one Ya Itu cerminan dari hidup Pak Jonan juga kayaknya Sederhana Ya us lah, kan kopi ya kopi aja Enggak campur gula, enggak campur susu, enggak usahlah Sehingga dia keluar rasanya Iya Sekarang kemana-mana ya, pakai sepatu yang gak usah ada talinya, gak usah ada kaos kakinya Kan hari ini saya juga pakai sandal jepit gitu Iya, simplest one Iya Ini tempat apa Pak, kalau bisa dapat disini lalu kita bisa ngobrol disini Iya, jadi ini kafe ya, kafe nya anak saya Monika Ya, mau nikah Jadi dia bikin, ya gak mau jadi usahawan yang mandiri sejak muda ya sudah lah biar aja mau bikin kafe begini Iya Dan namanya agak unik sih Pak Saya coba cari-cari di literatur CC Mue itu Bahasa Sansekerta Bahasa Sansekerta ternyata Betul Apa pemilihan itu artinya Artinya Sendaguro Sendaguro, saya lihat juga Sendaguro Kenapa dipilih itu Pak Waduh gak tahu Mau nikah yang Mungkin dia ya, bikin ini ya Sendaguro aja Gak perlu bisnisnya, yang perlu senengnya gitu Ah si, itu penting itu Karena belum tentu kita bisa menikmati hasil bisnis dengan gembira juga kalau kita gak Betul Saya kira generasi Y dan generasi Z itu lebih menikmati passion dalam hidupnya daripada ambisi yang menjadi sesuatu yang ya, goal oriented ambition yang seperti generasi saya Oh oke Generasi baby boomer X Atau baby boomer Menurut saya Apa kira-kira yang mendasar itu Pak, kalau Pak Yonan melihat ya Saya kira ya zaman ya Atau pendidikan, atau zaman, atau apa yang dia alami dalam hidup Kan anak-anak yang lebih muda sekarang generasi Y, generasi Z itu kan Dia lebih perlu passionnya daripada mikirin saya itu nanti berkarir bagaimana, penghasilan saya berapa kan Pak Yonan gak mencemaskan itu? Oke Oke ini pertanyaan bagus, apakah saya mencemaskan atau enggak Pada awalnya saya mencemaskan Oke Karena saya akhirnya melihat saya berkaca pada diri saya Setelah saya lihat zaman berubah dan memang generasinya beda, akhirnya saya gak mencemaskan lagi Karena saya pikir setiap orang punya cara hidup sendiri Selama itu tidak melanggar etika dan tidak melanggar hukum Mestinya boleh aja Oke Saya tanya anak saya, dia bilang Loh, kan Bapak janji Saya bisa melakukan apa saja dalam hidup saya selama tidak melanggar etika dan tidak melanggar hukum And as long as I'm happy Ya udah, saya pikir ya silahkan aja Itu pijakan yang kemudian Pak Yonan tidak lagi mencemaskan apa yang dipilih anak Ya betul Dalam mendidik anak, saya konfirmasi sekali Gus Pak Yonan itu kan selalu percaya dengan kerja keras Dan gak hanya percaya dengan kerja cerdas atau seringkali dipakai oleh generasi-generasi yang mengatakan work smart Tapi kerja keras, apakah ini juga diterapkan untuk mendidik anak sampai punya usaha kayak gini? Oh iya, jadi sekali anda pilih apa yang anda akan lakukan Lakukanlah dengan sungguh-sungguh Never give up easily Ya jangan nyerah secara mudah Itu yang pengertian saya Kerja keras Iya Saya percaya orang-orang besar seperti Jack Ma, seperti Mark Zuckerberg Even seperti yang generasi lebih tua Itu juga kerjanya passionnya ada dan kerjanya sungguh-sungguh Karena tidak mungkin membuat sebuah karya dalam bentuk apapun itu Hanya bekerja dengan cerdas saja, gak mungkin Passionnya harus ada tapi yang harus mendasar itu kerjanya sungguh-sungguh itu Kerja keras itu tercermin dari kesungguh-sungguhan itu Tidak mudah menyerah dengan waktu yang singkat gitu Dan itu tercermin juga tidak hanya diperlidikan ke anak sebenarnya Tapi dari karya kalau kita lihat Pak Jonan dikenal publik secara umum kan ketika di KAI Pak 2009 Itu saya gak bisa membayangkan sih perubahannya menjadi seperti ini Apakah itu juga Pak Jonan terapkan soal kerja keras, kerja yang tanpa mudah menyerah Karena kalau saya lihat kan persoalannya banyak banget Dimana titik Pak Jonan sampai punya keyakinan saya gak akan menyerah disini dan saya akan buktikan bahwa ini bisa berubah Jadi begini Kalau di kereta api itu betul Kalau kerja cerdas aja, kalau saya lihat mungkin gak bisa Kenapa? Karena banyak pendahulu-pendahulu saya Baik langsung maupun tidak langsung itu jauh lebih cerdas dari saya Jauh lebih hebat menurut saya Mereka belajar tentang perkereta apian, mereka belajar tentang transportasi Mereka punya pendidikan yang formal dan pengalaman yang sangat luar biasa di bidang transportasi Tapi perubahan di kereta apinya itu gak kerasa Sampai kepada level masyarakat pengguna Sampai kepada level kultur bertransportasi publik yang luar biasa Gak kerasa Akhirnya saya bilang, ya sudah, kalau gitu kita kerja keras Kita kerja sungguh-sungguh Dan menerapkan sistem leadership saya yang Satu yang paling penting itu tidak boleh pilih kasih Merit system Saya bisa gak suka dengan Anda Tetapi kalau Anda hebat Profesional Saya harus respect, saya harus promote, harus dorong Kan gak suka ini pribadi Kira-tapi bukan punya saya Nah gitu kira-kira Jadi kegigihan itu ditemukan, kan masalahnya banyak nih Pak Betul Sampai pada titik mana kemudian Pak Junan yakin kegigian ini akan bisa mengatasi begitu banyak persoalan Oh gini Kalau Pengalaman saya, saya gak tahu pengalaman orang lain Tapi semua samalah Tidak ada kegigian yang dimulai dari sejak mulai bertugas atau memulai sesuatu kegiatan itu yang yakin bahwa hasilnya akan yang seperti kita impikan, gak ada yang berani ngomong Gak ada, saya yakin Siapapun, kalau itu namanya manusia, saya gak yakin Yang ada itu bukan mimpi Yang ada itu, kita melakukan itu step by step Step by step, as simple as possible, as easy as possible Karena ini kita memimpin orang banyak, puluhan ribu Dan melayani jutaan orang Pelanggan kereta api hari ini kira-kira, sebelum covid ya Itu mungkin 400 juta setahun Nah, kita didiknya pelan-pelan Apa misalnya? Kita mulai dari Bersikin toilet di stasiun Kok anda itu dirut kereta api tapi targetnya itu ngurusin toilet Loh, saya bilang Loh kalau ngurusin toilet di stasiun aja gak bisa, yang lain saya yakin gak bisa Oh ini this is the simplest one Ini peradaban Ini peradaban Jadi pijakan itu Pak ya, ukuran juga ya Betul, akhirnya saya bilang sama teman-teman Kepala stasiun, atasnya lagi kepala daerah yang punya ruangan kerja pribadi Di punya toilet di dalam ruang kerjanya Pimpinan, level pimpinan di kantor pusat kereta api termasuk Saya bilang gini 3 bulan Kalau semua toilet di stasiun gak bisa beres, saya tutup semua Toilet di ruang kerja anda semua, termasuk ruang kerja saya Kita pakai toilet umum Gak mau tahu saya, beres Itu yang Bapak sebut tadi step by step, mana yang akan dihadapi lalu diselesaikan Nah, saya bilang gini loh Caranya itu Kita itu ngerjakan, betul kan hal kecil seminggu satu aja Kalau terus menerus gigih dan tidak mudah menyerang So, we do, we improve one small thing every week Nah, saya bilang setahun 54 5 tahun Kalau saya bilang waktu itu, saya punya 5 tahun, paling kurang ada 200 Perubahan Masa kereta api gak berubah Orang tanya, Pak ini long term plannya gimana Long term plan, bikin RKAP, segala macem Kita cerita ya, di rapat itu cerita Wah, ini kita ke depan perbaikan Saya bilang, ini hanya untuk memenuhi syarat administratif Perasaan ini gak begitu Kalau kamu gak bisa betulkan hal kecil satu persatu Ini gak akan tercapai Ini cuma untuk bikin tesis aja Buat apa? Satu-satu, akhirnya bisa Improve satu, 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 satu Pak Dahlan masuk sebagai Menteri BMS 2011 pertengahan Saya dipanggil, dia tanya Kenapa KRL gak dibetulkan? Gak dibetulkan? Oh iya, Pak Saya membetulkan yang paling mudah dulu, kereta api jarak jauh Saya harus melatih orang yang saya pimpin itu Punya confidence, bahwa apa yang dia kerjakan itu berhasil Ada success story Ada success story Kalau enggak, putus asa Kalau saya kasih yang paling sulit dulu, hancur di hatinya Dari success story itu memunculkan kepercayaan diri dari semua elemen di Pemimpin itu Yang harus dibangun adalah Membuat level of confidence Organisasi yang dipimpin, orang-orang yang dipimpin itu punya level of confidence Sekurangnya Menyerupai Yang pemimpin itu punya level of confidence yang cukup Jadi kalau saya punya level of confidence segini Ya, harapan saya anak buah saya separuh lah Kalau dia enggak punya level of confidence sama sekali Masa saya bisa ngerjain dua tangan saya itu seluruhnya 750 stasiun 8000 lebih kilometer jalan rel dan sebagainya Ribuan toilet Belasan ribu toilet dan sebagainya Belum sistem operasi dan sebagainya Belum komersialnya Enggak diusahakan kita Tidak rugi dan sebagainya Penghasilan pegawai harus dinaik Ya, tapi perubuan dawa Sampai kadang-kadang Sering kali waktu itu satu hari Minggu ini targetnya apa? Kita menghemat kertas Fotokopi bolak-balik Itu diterapkan semua Itu diterapkan semua Proses procurement pengadaan Kita beli apa yang kita butuh Bukan kita beli apa yang kita ingin Satu-satu dibetuli Ya, mesti sabar Nah, sabaran itu yang membutuhkan kegigihan Pak ya Ya, persis Makanya yang saya bilang Pengertian kerja keras itu Bukan kerja 16 jam sehari Ya, syukur kalau bisa Tapi yang penting itu passionnya ada Sabarnya ada, kesungguhannya ada Dan itu terlihat ya anak buah Tidak mudah-mudahan Kalau ini tidak dirubah kulturnya Saya sudah pergi dari kereta api Ini tahun ke-7 Bubar kereta api Ya, orang bilang kan Bapak selesai kereta api Menteri Perhubungan Tidak ada yang berani masih Loh, setelah itu saya diberhentikan Terus di Tugaskan lagi sebagai Menteri SDM Sekarang sudah pensiun Tetap jalan kan kereta api Jadi level confidence-nya tadi Dibangun dari kereta jarak jauh Yang memunculkan Yang lebih mudah Habis itu hal-hal yang sulit Hal yang sulit lain Pak Ya, Pak Jonan kan di kereta api Legasinya sampai sekarang orang dirasakan Waktu di Menteri Perhubungan Kenapa bis itu tidak bisa terjadi Pak ya? Ada masalah yang lebih rumit? Enggak sih Ya, saya kurang lama saja Baru 2 tahun terus pergi Tidak sampai, 21 bulan Ya, waktu itu saya fokus Mungkin transportasi udara dulu Kan, waktu saya akhirnya Terus akhirnya percaloan tiket di bandara Semua bandara hilang Oke Saya fokus itu dulu Satu-satu dong Persis kayak yang tadi kereta Pak ya Betul Mana yang menjadi fokus Diselesaikan Satu-satu Kan, kalau ngomong pidato Saya belajar di Citibank begini Atasan saya Di Citibank Dulu selalu ngomong Talk is cheap Jadi artinya itu Ngomong itu gampang Coba yuk jalani Kita kepengen lihat Nah, Pak Jonan mengambil sisi Jalanin Baru orang ngelihat Apa harus mengatakan Betul Jadi kalau waktunya mungkin lebih rentangnya lama Mungkin bis juga selesai nih Pak? Ya, mestinya begitu Karena waktu itu target saya Udara, laut, terus darat Karena kereta apinya sudah selesai Udah mengwakili daratnya lebih besar Ya, begitu Lalu karena darat ini paling susah Pak Karena populasinya besar Ya Besar, fragmented Dan Sangat-sangat parokil Beda kawasan, beda wilayah Oh beda Stasiun di Cicahem Dengan stasiun di Pulau Gadung Beda kulturnya Terus stasiun di Wonokromo Surabaya Beda lagi Stasiun di Palembang Beda lagi Ya, ini mesti dibenahi Atau terminal lah Terminal bis lah Beda Kultur yang hadir di situ Berbeda Artinya Pak Jonan melihat Bis itu permasalahannya lebih berat Makanya Ada Yang terakhir Yang diselesaikan Ditaruh di terakhir Setelah success story banyak Betul Soal keteladanan Pak Pak Jonan kan sering menyebut tadi Talk is cheap Dan memang Kalau lu bisa ngomong begitu Lu Tunjukin deh Saya ini bertanya Kalau Pak Jonan sendiri Punya tokoh yang jadi Panutan gak Teladan Inspiring 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 figures itu Yang saya lihat pertama itu Napoleon Bonaparte Ini kan orang hebat sekali Apapun lah Ada jejak sejarahnya Sejak sejarahnya Tercatat ya Terus Saya lihat lagi itu Apa Gandhi Gandhi Pak Mahatma Gandhi Iya Mahatma Gandhi Lalu saya lihat lagi itu Adalah Nelson Mandela Nelson Mandela Nelson Mandela itu memberikan inspirasi saya itu Bagaimana mengatur rekonsiliasi Ah Ah Si Forget about the past And we move forward If you don't forget Of the past You cannot move forward easily Ya Kan Kayak mobil Kaca sepion itu kecil Ya Kaca depannya lebar Lah kalau you balik Gak jalan-jalan Gak jalan mobil ini Gitu Nah itu saya terapkan dalam pekerjaan saya Lalu kalau mau Wah ini diurus gini ini salahnya Wah gak selesai-selesai Gak maju-maju Gak maju-maju Gak maju-maju Jadi purpose-nya sendiri itu akhirnya ego Bukan apa yang mau dicapai Iya Bukan apa yang mau dicapai Terus Setelah itu Yang terakhir mungkin Ibu Teresa dari Kautera Teresa ya saya tahu Wah kan beliau bilang Kalau gak bisa kasih makan banyak orang dalam hidup anda Kasih makan sekurangnya satu orang aja Wah itu sih Luar biasa Itu persis yang dilakukan Pak Jonan akhir-akhir ini Karena pandemi ya Membagi Ya kan pandemi saya sharing Pak Jonan sadar gak itu Memberi inspirasi oleh Memberi inspirasi banyak orang Saya gak sadar tapi sebenarnya Saya berharap itu Bukan inspirasi Tertular Dan itu sebenarnya tertular Pak Ditiru Iya Ada Pertemuan dari keempat tokoh itu yang Membuat itu jadi inspirasi gak Pak Nilainya itu adalah Kemanusiaan Humanity Menurut saya Yang Nelson Mandela saya tertarik Pak Dengan pernyataan bahwa Oke kita punya masalah di masa lalu Kita punya persoalan yang belum selesai Tapi kita gak harus berhenti disitu terus Kita harus melihat ke depan Iya Itu persis yang Kalau saya tadi melihat Pak Jonan Melihat persoalan-persoalan itu kan juga gak melihat ke belakang Persoalan hari ini kita selesaikan untuk apa Kedepan kita tata lebih lanjut Kalau dalam spiritualitas itu kayak carpe diem gitu ya Pak Betul Menikmati apa yang sekarang hari ini kita ada dan kita rasakan Itu juga Pak menjadi dasar Ya karena besok belum tentu kita hidup kan Persis Ya Masa orang tahu Ya Pak Itu yang gak mungkin diketahui siapapun Gak ada Pak Hanya orang berharap tapi kan Ya orang berharap Ya berasumsi mungkin Ya Berasumsi Besok saya masih hidup Itu yang membuat Pak Jonan juga gak terlihat terlalu cemas Atau kayaknya easy going dan happy aja kayaknya Pak Hidup Atau itu kuncinya? Ya Kayaknya gak ada persoalan gitu Pak Jonan Saya merasa saya sudah melakukan semaksimal yang saya bisa Saya tahu itu jauh dari sempurna But That's the best I can deliver That's it Kalau itu dinilai jelek, dinilai tidak betul Ya sudah Ya sudah Kalau baik ya disyukuri Ya silahkan Itu persis sikap Bapak ketika menerima bintang maha putra utama kemarin Pak Kenapa itu? Ya ini apresiasi yang saya sendiri gak mengharapkan Kalau saya membaca dari Instagramnya Pak Jonan Betul Mendapati kabar itu respon Pak Jonan sendiri gimana? Responnya Karena saya mendapat kabar itu di WA adjudan saya Ini WA dari Sekretariat Militer Presiden Namanya Ibu Febi Saya gak tahu Febi siapa namanya Saya baca saya lagi nongkrong ini di cafe ini di bawah Ngobrol sama temen Saya baca Wuh Ya udah nanti aja habis ngobrol diurus B malah Malah agak anu ya Malah agak stress ya Karena? Waktu menerima itu sebenarnya agak nervous sih Oke Karena saya melihat Loh masak saya pantas gitu Gitu aja sih Dan posisi itu yang membuat ya Artinya tadi Pak Jonan Apa yang sudah saya lakukan diapresiasi ya silahkan Tapi saya sendiri tidak mengklaim itu sebagai Jumlah Ya ini saya kira Ya kepercayaan besar dari negara Ya apresiasi juga dari Bapak Presiden gitu ya Ya saya terima kasih Terima kasih sekali Dalam posisi negara nih Pak Jonan kan jadi Menteri Waktu dikenal publik memang ketika di kereta api Di Bahana sebenarnya Tapi publik waktu itu belum banyak mengenal Kereta api lah Kereta api Pak Sofyan Jalil Sampai sekarang Ya sampai sekarang dimana-mana Kereta api gitu ya Dan perombakan itu Pak Jonan lakukan Tanpa ada Kalau bahasanya itu gaduh gitu Gak kedumbrengan kemana-mana Karena kita melihat ada tokoh-tokoh Yang melakukan perubahan Tapi terus ribut segala macam Gak tertarik ke politik Pak Karena politik kayaknya senang Dengan orang-orang kayak gitu Pak Bikin perubahan tapi gak Bikin suasana kacau bala atau heboh Saya selalu percaya bahwa Kalau mau kerja itu ya kerja aja Nanti hasilnya itu yang akan Menjadi heboh sendiri Oke Saya kerjanya gak perlu heboh Waktu kereta api ya Minim sekali Saya diwawancara Terakhir-terakhir Waktu itu saya juga Ya ngomongnya ya Setelah lima tahun lah Baru saya mau diwawancara penuh itu Ya Ketika hasilnya emang nyata Ya gitu Tapi gak ada keinginan Pak Karena perubahan dilakukan dengan sangat baik Tanpa kegaduhan Dan hasilnya nyata Dan orang-orang politik tuh Suka tuh dengan orang-orang kayak gitu Saya gak tau Pak Gak tau ya Gak tau Gak tau Gak tau Kan saya Karena didugaskan di kabinet juga berangkat dari Menurut saya Itu berangkat dari profesionalitas saya Karena DKI itu Pak ya Ya karena DKI Ya sudah Dan kepercayaan itu diterima dan ditunjukkan Betul Tapi relasi dengan Pak Sofyan itu sebenarnya relasi apa sih Pak? Pak Sofyan Jalil Oke Karena awal-awal kan gak ada orang yang melihat tuh Tiba-tiba kok Didudukan nih Pak Jonan disini Pastikan dia punya sense atau punya hubungan yang lebih oke Pak Sofyan adalah orang yang bersekolah Di sekolah yang sama dengan saya waktu di Amerika Oke Walaupun generasinya beda Kampusnya sama? Kampusnya sama Kampusnya sama Beliau lebih tua 10 tahun dari saya umurnya Nah waktu Pak Sofyan mulai aktif di Indonesia Setelah itu beliau diangkat sebagai Menteri Saya selesai di Bahana 2006 Saya kembali lagi ke Citibank Satu hari juga beliau manggil saya Bilang Pak Yenan ini Ada satu pelayanan publik yang besar Yang belum sempat dimenai secara tuntas Saya bilang Apa Pak? Saya pikir sih Apa Bang pemerintah Kayak orang saya Citibanker ya kan Ya ya backgroundnya ya Kereta api Pak Oh iya Pak Saya bilang Gini deh Kalau kereta api Saya carikan orang Pak ya Enggak anda sendiri Kaget Pak? Bukan hanya kaget Jantungnya hampir berhenti Saya bilang Saya tidak mengerti transportasi Apalagi kereta api Pak Logika saya kereta api itu adalah ilmu transportasi yang spesifik Banker ini kan kerjanya bersih Pak Banker ini kan kerjanya bersih Pak Entera kereta Iya kan Urusannya dari api Banker ini kan kerjanya di gedung-gedung ber AC Pakai dasi Kalau tidak mau pakai jas Ya Masa mau berantem sama orang di stasiun gitu Kayak langit dan bumi itu Pak Tentulah Kontras gitu lah ya Kolamnya itu beda Saya bilang oke Pak Saya jalan Hampir nyerah Hampir nyerah saya Saya sudah ngadep Pak Sofian Setelah 3 bulan saya hampir nyerah Tapi karena tadi kerja keras yang kegigihan itu Membuat keyakinan dan Ketika sampai ke Pak Sofian bahwa Pak Johan mengaku sudah hampir nyerah Pak Sofian bilang apa? Pak Sofian bilang Jalan terus saja Pak Johan Nanti kalau gagal saya yang tanggung jawab Wah itu ya Pak Saya kenal Pak Sofian dari 2003 sebenarnya Waktu Pak Sofian Ya sama Merintis untuk Partai Demokrat dan Pak Yusuf Kahlah dulu awal-awal Betul Dan memang dingin sih orangnya Tetapi hangat Orangnya punya Kepercayaan pada orang itu begitu tinggi Sehingga kita sendiri yang diberi kepercayaan Menjadi Gak enak Ya harus mewujudkan Tapi pengen percayakan itu ya Kalau soal keladaan Soal kesederhanaan itu Didapat dari Ibu Teresa juga? Iya Jadi Saya sih terus terang melihat bahwa Toko-toko yang saya katakan tadi Mulai Ibu Teresa Terus Mahatma Gandhi Nasan Mandela Nasan Mandela Napoleon Napoleon They are simple people Simple mindset Simple life Ya Dalam skalanya masing-masing Ya menurut saya Ya gak bisa karena Napoleon pernah menjadi Kaisar Perancis Menjadi Emperor Ya juga Tapi ukuran saya Kalau menjadi Emperor Tetap menjadi Panglima Perang Itu sederhana Ya Karena dia maju ke Medan Pertempuran Ya Masa Medan Pertempuran itu Harus Anu Jalannya ada karpetnya Kan gak mungkin Ya Gak mungkin Ya Harus naik kuda Ya Harus tinggal di tenda Jadi pada posisinya yang tepat Ya Jadi Ini saya lihat Buat saya begini pak If we are not simple We will not deliver Good result for other people Menurut saya Karena terlalu bingung terhadap dirinya sendiri Sudah Kurang ini kurang itu Worrying aja Malah rumit semua Ya rumit semua Di diri sendiri Saya kurang Kurang apa namanya Kurang dandan Gimana nanti saya kelihatannya Saya bilang Enggak Nah ini ya Saya pakai kacamata ya Karena tadi Mata saya yang sebelah kanan Iritasi aja sih Kalau enggak ya gak pakai Orang bilang pak Enggak pakai Kelihatan jelek Ya sudah 57 tahun Mau kelihatan bagus Mau bagaimana Saya bilang Asal usia nih pak Pak Jonan kan sering menyebut Bahwa hidup itu Dibagi dalam 3 fase ya Fase 25 pertama itu Fase menerima dan menyerap Fase 25 kedua itu Menerima sekaligus memberi Dan fase ketiga itu Ya memberi yang kita Lebih banyak Ya spiritualitas itu Didapat atau ditemukan Atau digali Atau bagaimana pak bisa Menjadi Jalan hidup yang pak Jonan lakukan Saya waktu ditugaskan di kereta api itu Usia saya Waktu mulai tugas ya Usia saya itu 45 tahun 45 Lalu 6 bulan waktu setelah saya ditugaskan Ayah saya meninggal Dia Beliau meninggal usianya 77 Oke Waktu itu memberikan pelajaran Buat saya Bahwa Oh ternyata Hidup itu Pendek 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 sekali Jadi momen ketika ayah meninggal itu menyadarkan Itu menyadarkan Oh begini Ya udah Saya pikir ayah saya meninggal 77 Saya waktu itu 45 46 Udah saya bagi aja deh Kalau saya dikasih 75 tahun itu sebenarnya apa sih Ya anggap aja saya 25 tahun pertama itu Saya sebagai konsumen dalam hidup Menerima Menyerah Menerima Ya I was Terus saya sangat tidak menghasilkan apa-apa lah gitu 25 tahun pertama mulai lahir sampai sekolah selesai umur 25 itu mau ngapain coba Ya itu kan bumi ini, dunia ini, masyarakat, bangsa, keluarga Itu kan yang kasih makan kita Ya Mulai bayi sampai selesai universitas gitu Loh ini you mau nebusnya kayak apa Ya udah saya bilang 25 tahun kedua itu ya Menerima dan memberilah Ya Take and give Ya I take some, I give some Ya Tinggal tergantung kebutuhan hidup Ya Makanya waktu itu Ya udah oh saya di kereta api 45 Ya udah lah saya kejar sampai 50 tahun saya Ya I want to give a lot of things So much thing I can do untuk kasih kepada orang lain Yang membesarkan saya Masyarakatnya Saya ini besar Ingkapan terima kasih sebenarnya itu Pak Persis Nah Setelah itu makanya saya bilang Ya sudah kalau 25 tahun ketiga mulai 51 Sampai nanti saya selesai Ya saya asumsi 75 lah ya Kita bagi 3 Kalau di atas 75 itu bonus besar Ya Ya udah lah Kalau saya bisa give ya saya give Semaksimal yang saya bisa Dan bukan masanya lagi mengumpul atau mengambil lagi lebih banyak That's not the orientation at all Orang tanya Nanti anak-anaknya gimana? Loh Wah anak sudah disekolahin Sudah mandiri, punya bekal Sudahlah gitu Hebat Bapak, bagaimana tidak punya kecemasan yang membuat hidupnya lebih Lebih apa ya Lebih menenang ya Loh gini Semua keyakinan itu Percaya bahwa kain kafan itu gak pakai kantong Ya bener Apa ada kain kafan Gak perlu memasuk kapal Iya gitu Orang besar Indonesia Seperti Almarhum Pak Yaakob Utama Yang membangun Kerajaan media yang luar biasa Dari berbagai sudut pun Siapa yang gak kenal kompas Gramedia Siapa yang gak kenal Saya kecil dulu ke toko buku paling cuma dua Kalau gak gunung agung Gramedia Dari saya mulai bisa baca Ayah saya di rumah langganannya kompas Toh Pak Yaakob waktu dimakamkan juga gak dikasih kain kafan ada kantongnya Iya kan? Betul gak? Posisi itu yang kemudian merasa ya sudah fase ketiga ini adalah fase memberi sebanyak-banyaknya Karena selama ini sudah mendapat dari alam dari orang lain Betul Dari masyarakat Dari masyarakat Loh kan gak penting kita ini punya berapa atau punya apa Loh yang penting itu kita bisa ngasih orang lain itu berkontribusi itu apa Manfaat Pak ya Eh manfaat Loh sebenarnya sih menurut saya sih bukan bermanfaat Bayar balik Oke Karena kita sudah menerima Loh iya Loh emang yang membesarkan kita ini siapa? Kalau gak masyarakat Kalau gak bangsa Kalau gak bangsa Kalau gak keluarga Loh terus kita itu ngasih apa coba Oke Ya Itu pikiran saya Saya merinding Pak denger Saya jadi kayak merasa diingatkan juga bahwa ini fase dimana kita tidak melulu mengumpulkan Tetapi juga dari yang kita dapat dari itu kita bagikan Ada buku bagus tapi ini ya saya harap ini tidak diterjemahkan sebagai buku agama Karena ini buku lucu ya Menurut saya itu It's a light philosophical book Yang diterjemahkan oleh Gramedia Mungkin sekarang saya gak tahu sudah dicetak berkali-kali berbagai bahasa Duduknya Doa Sang Katak Ah sih Anthony Demelo Betul Saya tahu Pak Saya sangat terinspirasi cerita-cerita Doa Sang Katak Saya membaca itu waktu saya masih umur 20an Masih merinding itu Pak Merata kita punya buku yang sama yang dibaca Pak Betul Saya juga membaca itu Umur 20an Saya sudah mulai baca itu Dan Setiap kali selesai baca Saya cerita ke teman Akhirnya buku itu saya kasih ke teman Saya beli lagi Oke Kasih lagi beli lagi akhirnya istri saya bilang Loh ini lama-lama kalau kamu kasih terus Satu hari dia gak nyetak kamu gak punya bukunya Nah itu yang terjadi pada saya sekarang I don't have even one Tapi kan sudah mendalaminya Pak Iya Kan itu ada Dua jilid ya kalau gak salah Dua jilid Pak Betul kan? Satu dan dua Gak punya semua sekarang Ternanya biru ada gambar katak di atas Betul Apa itu Lotus ya? Itu mencerapnya kan spesifik Pak Saya membacanya juga gak bisa selesai semua gitu Satu saya renungkan Saya ini gimana sih ceritanya Sampai kemudian Ketemu dengan konek dengan pengalaman saya Atau pengalaman orang lain Pak Jonan mengalami membaca itu bagaimana? Oh Seminggu satu cerita cuma Ah Karena keterbatasan Nalar saya mungkin kecerdasan saya Jadi saya bacanya itu ya Seminggu satu Apa ya ini maksudnya Kalau seminggu itu teringat kisahnya atau ceritanya Kan itu lebih kayak cerita gitu Pak Iya kayak cerita anak-anak Nah Nasrullah Kayaknya contoh Pak Guru Zen Iya Siapa Guru dari mana gitu Seminggu satu He was an Indian origin Catholic priest Dari Goa Iya Goa Anthony Demillo Jesuit Pak Jesuit Gap Nah soal buku Buku lain apa Pak Yang mungkin belakang ini dibaca Atau yang dulu dibaca Sampai sekarang masih memberi Bekal buat Pak Jonan Untuk menjalani hidup Ya pijakan itu nilai-nilai yang diterima dari buku itu Atau yang baru Saya baca buku banyak sekali Pasti ya Jadi mulai filsafat Politik Buku kepemimpinan Buku sejarah dunia Sejarah perang Buku ekonomi Buku perbankan Buku perkereta apian Buku transportasi Terus Terus Ya belakangan buku Lingkungan hidup Climate change Carbon footprint Ya Kalau gak dapet Ya sekarang lebih gampang Cari di internet Ada e-booknya Jadi Ya saya sampai Hobi Karena Nganggur Itu Bikin hidroponik Dan sebagainya Itu kan Pleasure sendiri Pak Dari buku yang dibaca Lalu diterapkan dengan Dari internet Dari internet Ya Pak Cuma Ya saya gak terlalu Suka sih Kalau baca dari internet Ya I'm an old guy lah Old fashion guy Apa Pak Baunya Bukan Cara merasanya Experiencenya Ya karena Terbiasa waktu muda itu Bacanya hard copy kan Hard copy Buku Kertas Ada kertasnya yang bisa disentuh Itu kan Itu experience ya Lain ya Lain Lain Jadi Orang bilang Ah kuno ya Ya memang Saya Generasi yang Waktu saya Lulus sarjana Membuat skripsi itu Masih pakai mesin ketik Manual Tapi banyak nilai yang baik sebenarnya Dari mesin tik Kita gak bisa Gak punya rencana untuk membuat Kalau sekarang kan Orang bisa ngetik begitu saja Salah hapus Kalau dulu kan Susah banget Salah hapus Dianuh Dikoreksi Salah ketik Salah kalimat Salah paragraf Salah kutip Gampang Iya kan Kalau dulu kan gak semuanya Waduh Zaman dulu mas Bikin skripsi saya Diketik terlalu keras Titiknya lubang Ganti 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 satu halaman Diperiksakan ke dosen Dicoret satu halaman Begini Ganti dari depan Karena halamannya gak urut Ya ampun Nilai apa yang dipajari dari itu pak Yang sekarang mungkin gak ditemukan Soal perencanaan kah Atau soal kehati-hatian kah Atau soal konsep sebelum kita melakukan sesuatu Kerja sungguh-sunggu Kerja sungguh-sungguh Balik lagi tadi pak ya Kerja sungguh-sungguh Dan kerja keras tadi Terjemahannya Kerja sungguh-sungguh Gigi gitu ya Gigi Kan Gak mudah menyerah Kan Saya selalu ngomong sama Teman-teman saya Anak saya Hidup itu Tidak mungkin siang terus gak ada malam Oke Orang juga gak kuat Hidup siang terus gak ada malam Aktif ya Gak, gak, gak aktif sekali Artinya Fit saya Mungkin karena Algoritma memungkinkan kita bertemu pak Saya hampir selalu Dapat update dari pak Jonan Satu kali saya lihat Pak Jonan itu buku-buku yang ditempuk itu salah satu Non local Nah ini saya pengen dapetin Karena sih bacaan saya juga ternyata Saya agak terkaget Wah Pak Jonan baca buku ini keren banget yang pasti Pak Jonan bisa cerita Kenapa sampai ketemu buku itu Dan kemudian jadi Bacaan ya Iya Yang memperkenalkan jurnal atau apa yang disebutnya ya Majalah atau apa buku lah Yang judul Yang Yang dikasih title monocle itu Saya dikasih oleh pertama kali itu oleh anak saya Oke Waktu kuliah atau Waktu dia sekolah Iya persis Dia bilang pak baca ini loh Mengikuti jaman Oke Saya baca Dan saya baca sungguh-sungguh gitu Anak kuliah di mana dulu pak? Hah? Kuliahnya di? Anak saya yang pertama sekolah di Penn State Penn State Oke Di Amerika Terus dia sekolah juga di Ceko Sekolah Arsitek Di Praha Yang kedua anak saya sekolahnya di Inggris ya Inggris Ini yang ngasih buku yang anak pertama atau kedua? Anak pertama Pertama Menikah yang ngelola CCMW ini Oke Tau lah Kemudian tau monocle Oh ya Tahun berapa itu pak? Boleh tau? Ya mungkin 5 tahun lalu gitu 5 tahun lalu Oke ya Masa-masa monocle lagi Mulai naik Dikenal orang Ya gitu Dan saya juga ingat di tahun itu sih sebenarnya Iya kan Jadi ya Sekarang sih ya Sebenarnya kalau orang sudah 50 lebih 60 gitu Ya saya berusaha sih I try to catch up With the The era lah Saya berusaha mengejar Zaman yang terus berubah Dengan mengupdate tadi itu pak? Dengan mengupdate Tapi saya harus juga sadar Makin lama ini Kalau saya berkompetisi Dalam ukurannya speed Kecepatan Pasti kalah Ya Sama dengan fisik saya Ya ada batasnya Tadi ada siang ada malam ya Betul Ada pasanya dimana orang bisa power Kalau saya tarung berlari Taruhan lari Dengan anak-anak umur 20 Ya nyark In average saya kalah lah Pasti kalah Gak mungkin menang Kalau speed Kalau misalnya Serapang The way we adjust To the change Bisa gak? Dengan anak-anak muda Menurut saya Saya juga makin lama makin kalah Menurut saya Nah yang dijual apa? Wisdom Karena orang itu Bisa menjadi tua Ya semua orang menjadi tua Kalau masih hidup Tapi menjadi bijaksana itu It's a choice Pilihan Nah kalau wisdom Belum tentu yang muda bisa Dapat Bisa lebih hebat dari saya Ya Karena lihat mataharinya Lebih banyak Saya lebih banyak Gitu Dan saya percaya Bahwa Sekarang itu Menjadi guru itu Menjadi guru itu Tidak harus menjadi tua Ya Saya juga harus belajar dengan Anak-anak muda Dengan anak-anak muda Ya Dengan generasi yang jauh di bawah saya Dengan generasi yang seumur anak saya Saya belajar banyak hal baru juga Ya harus terima Apa yang nyata pak misalnya Pelajaran update Yang nyata ya Baca monoku Iya kan Jadi update pak ya Iya kan Satu Yang kedua Saya tugas di kereta api 5 tahun 6 tahun lah hampir 6 tahun Terakhir Itu sudah jarang sekali buka lab Jarang sekali Karena saya komen Mimpin kereta api itu 70-80% itu di lapangan Ya Jadi adminnya ada yang ngerjain Oke Kecuali saya perlu tanda tangan Tugas di kabinet 5 tahun Ya Jarang sekali udah Harus kirim email sendiri Apa Ada lah satu dua ya Tapi Ngetik apa Bikin spreadsheet Iya Waktu setelah saya pensiun Ngerjakan semua itu Enggak Kan Mulai belajar lagi nih Oke Minta tolong enak saya Ajarin dong Makanya di Instagram saya juga Saya belajar sama anak Gimana sih caranya Gini-gini Ya harus terima Enggak Enggak kehabisan waktu pak Kayaknya Kalau liat pak Jonan tuh Saya ngerasa Ini pak Jonan istirahatnya kapan ya Nganggur Nganggur Apa kerjaan saya itu Komisaris Unilever Ya Enggak heavy lah ini tugas-tugasnya Enggak lah Paling Ya Paling telepon Atau zoom Sebulan paling dua kali Tiga kali paling banyak Terus Ya advice Berapa company lah Ya Itu Sekarang karena covid Ya saya enggak travel Ngurusin hidroponik Ngurusin Sosial Baca Ngobrol sama temen Apa lagi Dan ruang untuk itu sekarang luas ya pak Iya Dan banyak dipakai untuk hal-hal yang dianggap yang memberi manfaat dan tadi membagi lebih banyak ke orang lain Iya Ya gini lah Kan Selama masih Lu kan Gini Tambah tua ini makannya tambah sedikit Terus mau buat apa coba Ya pak Jonan cukup hebat jaga Fit lalu badan juga enggak berubah dari dulu Olahraga atau Ya Saya sekarang Enggak banyak ya Mungkin Hampir tiap pagi ya Enggak Enggak setiap pagi enggak Kalau hujan ya enggak Gitu ya Kalau jalan di treadmill itu kan bosan ya Ya itu itu aja Jadi jalan lah di sekitar rumah gitu Kadang Ya sama istri gitu Jalan berdua gitu Bagi 30 menit sampai 1 jam gitu Kayaknya enggak ada kenaikan dan penurunan berat badan Oh turun Turun pak Karena covid ini Turun hampir 10% karena setelah pensiun Karena dulu banyak duduk kan Sekarang banyak jalan dan berat Banyak jalan Malah disyukuri dong pak Sangat syukur Sangat bersyukur Ya dan posisi-posisi yang sekarang di jalani Pak Jonan di fase ketiga hidup ini Apa yang sebenarnya ingin Pak Jonan kemudian bagi lebih setelah yang Pak Jonan lakukan selama ini Yang belum kesampaian dan ingin jadi sesuatu yang ini perlu saya lakukan Saya sih enggak terlalu banyak muluk-muluk ya Jadi saya berusaha banyak manfaat lah ya Untuk orang lain gitu Semampu saya Bantu kiri, bantu kanan Kecil-kecil ya semampu saya Nah mungkin itu kalau passion ada, masih ada itu ya Berusaha saya sharing tentang nilai-nilai hidup yang baik itu Untuk anak-anak yang dititipkan oleh kehidupan ini kepada saya Itu aja Lainnya sudah enggak ada Oke That's it Oke, kalau untuk anak-anak, ini sekali closing nih Pak ya Kalau untuk anak-anak yang non biologis, apa pesan Bapak? Apalagi menghadapi orang tua yang mungkin tidak se-ikhlas Pak Jonan ya Kecemasan yang hilang Tidak se-liberal Tidak se-liberal Itu bahas saya lebih tepat kan Apa Pak pesannya? Pesan saya begini Hidup itu jadilah diri sendiri Be yourself Ya Karena saya yakin kalau kita satu hari sekarat Kalau kita tidak pernah menjadi diri sendiri, itu kita akan menyesal Karena tidak ada yang lebih bernilai daripada kehidupan itu sendiri yang dikasih oleh yang maha kuasa Kepada masing-masing makhluk hidup Itu Kesadaran itu bisa diterapkan untuk orang tua membimbing anaknya biar anak menjadi dirinya sendiri secara jenuin Kan ini katanya Khalil Gibran kan anak ini kan titipan aja Orang tua adalah busur Pak ya Iya Anak itu anak-anaknya Setelah dia melesat ya sudah Sudah Ya bisa sejauh Betul Baik Pak Jonan Terima kasih Ini luar biasa ini Saya jadi kayak dapat kuliah sekaligus pengalaman spiritual Karena kita banyak kesamaan ternyata Pak buku yang kita baca Betul Lalu pengalaman hidup yang Pak Jonan lalui Ketung Pak Sofyan Jalil tadi Saya juga mengalami hal yang sama Ya saya berharap Ini bisa menjadi tidak hanya inspirasi Tetapi juga Membuat orang merasa Oh Hidup itu harus dijalani seperti apa ya Tergantung bagaimana kita mau menjadi Betul Dan tadi pesan Pak Jonan di terakhir ya Be yourself Menjadi diri sendiri, menjadi otentik Itu sesuatu yang Kalau kita nanti Berakhir atau sekarat Kalau kita tidak pernah menjadi otentik Pasti kita akan menyesal Karena memang Garis itu memang Buat kita menjadi otentik Pak ya Iya Dan posisi itu Saya ucapkan terima kasih Pak Jonan Untuk obrol-obrol ini Saya yakin Banyak ini yang harus digali Tapi Suasana Sini Membuat kita Harus banyak Rebah nih Pak Enak disini Pak Ya Loh Ya mumpung masih bisa Santai kan Dan kayaknya memang Upaya kita untuk Berbagi dalam suasana santai ini Membuat orang mudah-mudahan santai juga Pak Jadi menyerapnya lebih Oke Ya mudah-mudahan ada Inspirasi lah sedikit-sedikit Manfaatlah Pak yang jelas Pasti orang akan mencari buku-buku tadi Nah Itu penting Mudah-mudahan Mudah-mudahan Gramedia masih nerbitkan itu Iya Saya juga gak menjumpainya lagi Tapi saya masih punya Pak Nanti kapan-kapan kalau saya kepingin Saya pinjem lah Oke Pak Itu buku yang saya baca Berulang-ulang Sejak saya umur 20an Saya mengenal buku Doa Sanggata itu mungkin Sampai hari ini Itu lebih dari 30 tahun Jadi It's very inspiring Ya Ya banyak nilai-nilai yang hebat lah Disitu Thank you Pak Jenan Makasih Nah kita minum dulu nih Pak Jenan Kayaknya kopinya Pas nih ya Pas hangatnya Pas di leheran Di Simplus 1 ya Pak Hmm Long Black Iya